Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai pemirsa, jumpa lagi bersama saya di Hastika di Expose Lebih Dekat, Lebih Santai Dan di Expose kali ini kita akan berkenalan lebih jauh dengan Sartol P3HP Suburusan Kebakaran Dan kira-kira seperti apa saja kegiatan dari Suburusan Kebakaran ini Bagaimana kira-kira rencana ke depan di tahun 2023 ini Dan hari ini kita akan berbincang dengan narasumber kita yang luar biasa ya Sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sampai terlebih dahulu Ini ada Pak Sriyana, SOS MSI Halo Bapak, Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke, Pak Sriyana ini adalah Kepala Satpol P3HP Kota Pekalangan ya Pak ya Oke Pak, Sriyana gimana kabarnya hari ini Pak? Baik, Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Oke Pak, kita hari ini akan membahas Suburusan Kebakaran nih ya Mungkin agar pemirsa di rumah juga lebih kenal gitu ya Pak ya Lebih dekat gitu ya Oke, Bapak langsung saja kali ya Pak ya Oke Pak Satpol P3HP ini kan di dalamnya termasuk aja Suburusan Kebakaran Mungkin boleh dong Pak dikenalkan lebih lanjut atau lebih dahulu nih ya Latar belakang dari Satpol P3HP khususnya Suburusan Kebakaran ini itu seperti apa sih Pak? Ya, jadi sebetulnya Nomenklatur Satpol P3HP itu memang kepanjangannya Satuan Polisi Pamung Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Ada memang Suburusan Kebakaran yang dicantumkan di situ Ini sebetulnya merupakan urusan-urusan yang menjadi urusan wajib dasar yang harus dilakukan oleh semua pemerintah daerah atau pemerintah kabupaten kota Sehingga Kota Pekalongan ini Nomenklaturnya itu Jadi Suburusan Kebakaran dan Penyelamatan ini merupakan bidang Salah satu bidang yang ada di Satpol P3HP Oke, itu ya tadi yang berbeda ya Oke, untuk sebetulnya nih Pak ya kewajiban atau tugas dari tanggung jawab seorang pemadam kebakaran itu sebetulnya apa sih? Ya, sebetulnya tugas utama pemadam kebakaran namanya aja pemadam kebakaran Itu yang melaksanakan pemadaman apabila terjadi kebakaran begitu lah Tapi di lain itu juga melakukan sosialisasi kemudian melakukan inspeksi juga terkait hal-hal yang berhubungan dengan urusan pemadaman Selain urusan pemadaman juga urusan penyelamatan Makanya di Nomenklatur yang tadi ada penyelamatan Dan ini ternyata kata-kata penyelamatan ini mengandung makna yang begitu luas sekali Sehingga banyak hal-hal yang dilakukan oleh teman-teman damkar untuk melakukan penyelamatan Bahkan sangat-sangat luar biasa Karena tiap ada aduan yang berhubungan dengan penyelamatan itu pasti kita lakukan Pak, kita ingin tahu dokter sejauh ini Pak, untuk di Pekawangan sendiri ya Maksudnya di Kota Pekawangan sendiri Selain pemadamkan HP ini pernah menyelamatkan apa saja sih Pak? Ya, kalau pemadaman kita sudah di tahun 2022 ini sudah melakukan pemadaman sebanyak 53 kali dalam satu tahun 53 kali, tetapi yang terjadi di pemerintah kota Pekalongan, wilayah kota itu hanya 38 dan 15 Di antaranya fokusnya berada di Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan Kemudian penyelamatan, kita itu penyelamatan sangat-sangat intens sekali sangat Hampir setiap hari ada penyelamatan Paling banyak mengadakan penyelamatan itu ada penyelamatan sarang tawon Wah, ini sejumlah kurang lebih 130 kali dalam satu tahun Ada 130 kali Kemudian yang kedua itu evakuasi atau penyelamatan ular Penyelamatan ular ini kita kurang lebih ada 60 kali dalam satu tahun Dan sampai kita di markas di Mako Damkar itu kita buat kandang ular Untuk apa ya, apabila terjadi atau mengadakan penyelamatan itu disimpan dulu di Damkar Kemudian nanti akan dirilis di wilayah Kabupaten Pekalongan Pak, saya penasaran nih Pak, untuk penyelamatan ular sendiri ya Pak Betul Mungkin setelah diamankan begitu ya Pak Setelah itu ular tersebut dibawah kemana nih Pak? Iya Ular tersebut setelah kita simpan di Mako Nanti mungkin secara periodik Kalau sudah penuh ada 10 atau berapa Kita rilis di hutan Di wilayah Kabupaten Pekalongan Yang sering kita anu adalah wilayah Petung Kriyono Iya, kita lepas kembali di hutan liar Hingga ya itu yang harus kita lakukan Apabila evakuasi ular itu mendapatkan atau ada hasil dari penyelamatan itu Kita rilis kembali Iya, betul Jadi mungkin beberapa lah, mungkin 5 sampai 10 Kalau sudah penuh kandangnya ya kita rilis lagi di hutan Begitu Begitu saya masih penasar ini menarik Ular di Biasanya Ya, macam-macam Ada biton Kemudian ada juga kobra Dan ular-ular sawah itu banyak sekali Tapi kan bermacam-macam Paling banyak memang di wilayah utara Karena memang mereka di air Sehingga penyelamatan ini yang paling banyak diadakan di wilayah kita Yang di sebelah bitung Ya Oke, kita lanjut lagi nih Pak Kita penasaran sebetulnya Apa sih Pak risiko yang dialami oleh petugas pemajam kebakaran di lapangan diri Yang biasanya kita lihat tentu saja harus berhadapan langsung dengan keubaran api Betul Memang teman-teman damkar itu harus cepat mengambil keputusan atau cepat memberikan pelayanan Kita punya SOP 15 menit setelah kita mendapatkan berita pemadam dan pemakaran Kita harus sudah sampai di lokasi Sehingga membutuhkan kecepatan dan keterampilan Memang resikonya banyak teman-teman itu Mulai dari mengendarai mobil saja pernah sampai menyeruduk pagarnya orang Kemudian nyenggol kendaraan orang juga pernah Kemudian setelah sampai di lokasi mereka harus berjibaku memadamkan api Yang notabene kalau tidak hati-hati mereka akan berisiko untuk mendapatkan Atau tersengat oleh pebaran api Dan ini yang diperlukan kehatian setelah kecermatan setelah keterampilan Bagi mereka-mereka yang mengadakan pemadaman Jadi resikonya tetap ada Tapi kita selalu tekankan kepada anggota Untuk selalu berhati-hati Selalu meningkatkan keterampilan Agar bisa memberikan pelayanan sebaik-baiknya Gitu Mbak Oke, bisa masih lanjut lagi Pak Mungkin pernah enggak Pak Misalnya ada suatu cerita yang Biasanya kadang di lokasi kebakaran Itu masyarakat juga turut memadamkan Tapi justru kadang itu menyulitkan atau menghambat petugas gitu Pak Ya, sebetulnya Pemberdayaan masyarakat atau peran serta masyarakat itu memang dibutuhkan Karena kita tahu juga ada terbatasan Tetapi memang kadang mungkin menghalangi atau menghambat teman-teman yang sedang memadamkan Itu terjadi setiap saat Hampir setiap an itu ada Jadi ada inisiasi, ada inisiatif dari warga sekitar yang melihat itu Itu wajar saja mereka melakukan Tetapi kita edukasi kepada mereka Agar diberikan kesempatan kita ini yang selaku petugas untuk bisa memadamkan lebih baik Kita lanjut lagi nih Pak ya Kebakaran itu sebetulnya ada jenis-jenisnya enggak sih Pak? Sehingga strategi dan taktik pemadamannya pun berbeda-beda gitu misalnya Ya, sebetulnya kan macam-macam Jadi penyebab kebakaran itu kan macam-macam Terutama memang paling banyak itu disebabkan karena memang human error Artinya kesalahan manusia Yang pertama mungkin bakar-bakar sampah Ya, itu menyebabkan kebakaran Tidak cuma di rumah Bisa juga di lahan kosong, di ladang dan lain sebagainya Terutama di musim kemarau Tetapi memang macam-macam itu bisa kita lakukan Jadi teman-teman sudah kita bekali terkait dengan terutama kondisi-kondisi TKP yang sempit wilayahnya atau arealnya Kemudian harus menggunakan alat-alat yang ada Jadi melakukan pemadaman Sehingga memang hal-hal yang menyulitkan juga ada Terkait dengan pemadaman apabila itu dilakukan oleh teman-teman Terutama di tempat-tempat yang sulit dijangkau Karena kita armadanya memang agak besar Sedangkan kota Pekalongan ini Wilayahnya ada ganggang kecil yang kita tidak mungkin bisa masuk ke wilayah tersebut Oke, biasanya gimana tuh Pak caranya biar bisa menjangkau sampai gelung? Kita maksimalkan sambungan pipanya Sambungan selangnya itu kita maksimalkan Kemudian kalau memang terpaksa tidak bisa Sebenarnya kita punya armada kecil Setingkat apa itu, TOSA itu yang kecil Tapi ya itu sifatnya hanya untuk istilahnya Antisipasi biar tidak terlalu besar saja Untuk pemadamannya mungkin butuh armada yang gede Apabila terjadi kebakaran yang besar Tidak menampung lebih banyak depan air juga ya Pak? Betul, betul Oke Pak, biasanya kebakaran sendiri biasanya di kota Pekalongan Paling umum ditemukan itu disebabkan oleh apa? Seperti tadi sudah saya inggung Sebab paling banyak itu karena kesalahan manusia Bakar sampah itu tadi Kemudian buntung rokok Mohon maaf ini bagi yang berokok Kemudian yang lain yang sifatnya Dari kesalahan kita sendiri Itu selama dikurun waktu 2022 Itu ada sekitar 14 kejadian Yang disebabkan Yang disebabkan oleh kesalahan manusia Kemudian yang selanjutnya Itu juga ada Consulating listrik Dari consulating Itu juga ada penyebabnya Ada bisa menyebabkan kebakaran Serta sebab lain lah Itu yang sebab lain Yang mungkin ini sangat sedikit lah Gitu Mbak Oke, berarti selain human error tadi Kelalain manusia Juga bisa disebabkan oleh consulating listrik Gitu ya Pak ya? Bisa Oke Ada gak sih Pak sebetulnya Untuk upaya-upaya yang bisa dilakukan Oleh masyarakat sendiri Gitu ya untuk mencegah itu Gitu Pak Iya Misalnya dari Gimana sih agar listriknya tidak konslet Oh iya Ya sebetulnya Kalau terkait dengan listrik Itu kan sebetulnya sudah ada protab Sudah ada ketentuannya Terkait dengan pemasangan Mungkin penyambungan yang tidak profesional Mungkin juga terlalu banyak kabel Dan lain sebagainya Itu bisa menyebabkan Tetapi kita selalu Mensosialisasikan kepada warga Kota Pekalongan ini Khusususnya Mulai dari anak-anak Sampai yang dewasa Sampai semua hal ini Perkantoran dan lain sebagainya Agar bisa Menghindari Atau mencegah Kebakaran Di setiap rumah tangga Ini penting ini Jadi akar yang paling bawah Terus kita lakukan Sosialisasi Pembekalan Apabila terjadi Kebakaran Atau mencegah kebakaran Di rumah tangga Oke luar biasa ya Oke nanti kita akan bahas itu lagi Pak Secara lebih merinci ya Pak Ya Oke Untuk Pos pemadam Kota Pekalongan sendiri Itu ada di mana sih Pak? Ya Kita ada di jantaran Tentara pelajar Memang kita Baru punya Satu pos Ini rencananya ke depan Memang mau Meminta Kepada pemerintah Kota Pekalongan Untuk bisa Bikin pos lagi Di wilayah selatan Jadi sementara baru ada Satu pos Oke Kita mau Masih akan lanjut lagi Tetapi setelah jendera Jendera pariwara berikut ini Jadi pemirsa Jangan kemana-mana Tetap di ekspos Lebih dekat Lebih santai Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami Di ekspos Lebih dekat Lebih santai Dan kita masih bersama Dan resumber kita Ada Pak Seriana Gimana Pak? Masih Semangat? Semangat Oke Pak kita akan lanjut lagi Tadi kita sempat membahas Pos pemadam kebakaran Pos pemadam kebakaran Di Kota Pekalongan Apakah di pos tersebut Masyarakat bisa langsung Datang ke pos Untuk melakukan aduan Bisa Jadi silahkan Aduan Warga Kota Pekalongan Khususnya Itu bisa langsung Datang ke Damkar Di Jalan Tentara Pelajar Atau bisa Menghubungi lewat telepon Bisa telepon saya Bisa telepon kantor Nanti bisa kita sampaikan Bahwa kita siap Untuk melakukan Tindak lanjut Dari aduan Masyarakat Makanya Kita sampaikan Tugas Satpol P3KP Salah satunya adalah Pemadam kebakaran Juga penyelamatan Ini yang terkandung Maksud Sangat banyak tugas Yang harus Dilakukan Silahkan Oke Nanti mungkin Untuk informasinya Kita sampaikan Nanti saja ya Pak Kita ingin tahu nih Pak Sejauh ini Satpol P3KP Khususnya Suburusan kebakaran ini Juga melakukan Sosialisasi Dan juga simulasi Pencegahan Kebakaran ke masyarakat Boleh Pak Diceritakan seperti apa itu Pak Ya Di tahun 2022 ini Kita sudah melakukan Kurang lebih 23 sosialisasi Oke Kepada warga Kota Pekalongan Itu macam-macam Ada mungkin Melalui sekolah Melalui PKK Kemudian Terang wanita Kemudian Masyarakat secara langsung Perusahaan Dan lain sebagainya Itu sudah kita lakukan Sosialisasi itu Untuk pencegahan Atau Mencegah Terjadinya kebakaran Gitu Selain itu Juga kita Mengadakan inspeksi Inspeksi yang diadakan Oleh Teman-teman Damkar Baik itu Perkantoran Baik itu Perbankan Sekolah Dan lain sebagainya Itu juga kita lakukan Jadi untuk Mengadakan Atau mencegah Terjadinya kebakaran Gitu Oke Tadi sempat disinggung Inspeksi Ke kantor-kantor gitu ya Pak Betul Betul Untuk sejauh ini Pak Ini saya penasaran Pak Ya Saat dilakukan inspeksi Sistem proteksi Kebakaran Bangunan Di gedung-gedung Sejauh ini seperti apa sih Pak Sistem proteksi gedung-gedung Di Pekalongan ini Pak Ya secara umum Secara umum gedung-gedung yang ada di Pekalongan ini proteksinya secara umum bagus lah Artinya tetapi ini memerlukan satu apa ya Infeksi yang terus-menerus karena kan kita tahu misalnya APAR itu kan kalau tidak di infeksi atau tidak dicek secara reguler terus-menerus itu bisa-bisa nanti pas kejadian itu tidak berguna atau tidak berfungsi Sesuai dengan apa yang diharapkan itu kan naik sekali Jadi sehingga memang perlu ada inspeksi itu salah satunya untuk pencegahan atau untuk memberikan pembelajaran kepada terutama penghuni gedung kantor perkantoran terutama ini ini harus kita lakukan inspeksi itu agar siap apabila terjadi kebakaran kita tidak berharap sih tapi itu harus harus kita persiapkan begitu Pak Karena bisa terjadi kapan saja ya Pak Iya bisa terjadi kapan saja betul Oke Berarti untuk di gedung-gedung di Pekalongan ini sudah bagus tetapi juga butuh adanya inspeksi secara petualan gitu ya Pak Betul Oke Pak biasanya kita lihat armada yang dipakai petugas saat memadamkan api itu menggunakan truk berisi air gitu ya Kita penasaran Pak untuk sumber airnya sendiri ini dari mana sih Pak Iya kalau sumber air sementara ini kita ambil dari PDAM memang Oke Sumber ada di PDAM karena memang ya satu-satunya sumber air yang bisa kita anukan di kota Pekalongan itu PDAM Oke Jadi kita mengambil dari sana cuma memang tergendala apabila itu lokasinya agak jauh memang itu menjadikan kendala buat kita Jadi itu kita masih menggunakan sumber dari PDAM Oke Artinya memang saat lokasi suatu lokasi gebaran itu jauh gitu ya Kemudian jumlah airnya di dalam tank sudah habis kita harus mengambil lagi itu yang jadi kendala ya Pak Iya harus ya Karena mungkin jarak Karena memang hidran kita itu tidak perfungsi sebagian besar Jadi kita sebenarnya ada hidran tetapi tidak maksimal bisa kita anukan gitu Oke ngomong-ngomong tentang hidran nih Pak Saya juga ingin tanya nih Pak ya Iya Di kota Pekalongan sendiri ini ada 16 titik hidran ya Pak ya Tetapi 15 titik itu tidak berfungsi atau rusak Iya Itu satu berfungsi dengan baik Pak? Iya Sebetulnya kalau yang hidran kota PDAM itu ada 31 Oke Tetapi yang berfungsi hanya satu Oke Sehingga nanti perlu ke depan kita refit kita perbaiki itu Nah ini menjadi salah satu pekerjaan atau PR kita Kemudian yang hidran halaman itu memang ada 16 Oke Tapi yang hidran halaman ini dari 16 yang berfungsi 15 Yang satu rusak Oh Karena hidran halaman ini Jadi mereka mungkin punya kantor atau mungkin punya perusahaan dan lain sebagainya Sehingga ya kita tidak bisa dengan serta-merta mengambil dari situ Harus melalui satu mekanisme izin dan lain sebagainya Karena kan menyalahi ketentuan kalau misalnya nanti miliknya orang diambil kan Betul Tapi sebetulnya ini kuasa siapa sih Pak untuk perbaikan hidran sendiri Pak? Ya sebetulnya ya tetap berkaitan dengan damkar di kita Oke Jadi karena memang sebetulnya tujuan hidran itu adalah untuk menyiapkan air apabila sewaktu-waktu terjadi kebakaran Oke Nah cuma memang ada yang dikelola oleh pemerintah kota dalam hal ini yang 31 tadi oleh PDAM Kemudian ada yang milik perusahaan atau perkantoran dan lain sebagainya Nah itu perlu kita tata Nanti kita mungkin ke depan akan kita buat satu aturan hukum yang mengatur tentang itu Entah itu perwal atau perda sehingga nanti garis besar terkait dengan hidran ini bisa dilakukan atau bisa dimanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pemadaman kebakaran Oke Tapi sejauh ini Pak mungkin sudah pernah sounding ke pemerintah mungkin Pak untuk perbaikan-perbaikan yang mungkin mereka pegang hidran-hidran tersebut Ya sounding sih sudah Tapi tidak tahu nanti ini kan semua tergantung anggaran karena kan keterbatasan kita di anggaran Jadi tetap itu merupakan satu rekomendasi kita kepada pemerintah kota bahwa kita itu sebetulnya punya hidran Oke Tetapi ini tidak bisa dimanfaatkan ini percuma kalau tidak bisa dimanfaatkan Karena memang sudah tua juga sih itu kan sudah dibuat mulai dari tahun 84 85 Jadi memang sudah tua lah begitu perlu ya refit lah gitu Oke mungkin itu sudah masuk ke dalam list perencanaan tahun ini Pak Pak Iya termasuk salah satunya itu nanti kita sampaikan sudah kita laporkan kepada Bapak Wali Kota Semoga saja ini mendapatkan satu perhatian agar pelaksanaan pemadaman kebakaran ini bisa dilakukan secara maksimal gitu Pak Oke luar biasa ya Pak ya Pak kita dong ingin mendengar nih Pak mungkin cerita-cerita saat evakuasi gitu Pak yang mungkin kita ingin tahu seperti apa sih sebetulnya Biasanya mungkin persiapan dari petugas sendiri nih Pak sebelum berangkat ke lokasi itu seperti apa sih Pak saya pernah tahu Iya Jadi teman-teman itu di markas atau di mako itu sudah siap peralatan setiap hari mereka harus ready Kemudian begitu mendapatkan berita atau laporan itu seperti tadi sudah saya singgung Dan SOP nya adalah 15 menit itu harus sudah sampai di TKP Oke Nah harus sudah sampai di TKP Sehingga teman-teman begitu mendapat berita itu langsung membawa armada menuju ke TKP Nah satu permasalahan besar di Kota Pekalongan ini apabila pemadaman itu atau kejadian kebakaran itu di sebelah selatan rel kereta Oke Kota Pekalongan ini dibelah oleh rel kereta yang setiap harinya kurang lebih ada 70 sampai 80 kali Sehingga apabila kita mendapat berita dan itu karena markas kita di sebelah utara rel kemudian kejadian di sebelah selatan rel Kadang begitu sampai di bendaan begitu sampai dia ada kereta lewat ini yang menjadi hambatan Saya kadang saya dari rumah kadang saya dengarkan itu titut titut badu tidak bisa ini 15 menit ini Jadi memang ada hambatan di Kota Pekalongan ini Tetapi mereka prinsip siap begitu mendapat berita mereka memakai baju Walaupun bajunya ya tahan api tapi tahan apinya ya mungkin terbatas karena juga terbatas Terbatasan Ya kemudian berangkat ke TKP seperti itu Jadi kalau sudah sampai TKP saya kira melakukan pemadaman seperti biasa Mungkin dibantu juga warga sekitar lah gitu Pak tapi untuk taktiknya misalnya itu kan misal memadamkan api di kobaran yang di padat penduduk Akan berbeda dengan memadamkan api di tempat lain gitu Pak Itu ada gak sih Pak perbedaan-perbedaan semacam itu? Ya perlakuannya pasti beda Jadi apabila di tempat terbuka dengan kemudian di tempat yang sempit Atau di perumahan padat penduduk itu kan lain perlakuannya Jadi memang itu ya menjadi kendala juga sih untuk tempat-tempat yang padat pemukiman lah Pemukiman penduduk yang padat itu menjadi kendala Tetapi mereka sudah dibekali dengan aturan-aturan dengan mungkin keterampilan-keterampilan Makanya mereka sudah harus siap untuk mengadakan pelayanan pemadaman itu Jadi disesuaikan dengan kondisi yang ada lah gitu Oke luar biasa ya Oke Pak saya penasar lagi Pak ada mungkin penyelamatan yang paling lucu gitu ya Misalnya kayak menyelamatkan kucing tersangkut atau apa gitu Pak yang selama ini sudah pernah dilakukan Oh cerita ya ini berarti Boleh 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 Jadi saya pernah ditelepon Oke Ditelepon oleh warga Bahwa menyatakan atau mengatakan melaporkan ada monyet Oh oke Ada monyet di kota Pekalongan ini saya heran Ini monyet ini sopok gitu ya Kok di kota kok ada monyet gitu Oke Akhirnya memang kita terjunkan tim yang sudah siap di Mako untuk evakuasi gitu Itu yang saya juga heran kenapa di kota ini ada monyet Oke Kemudian kucing tadi pernah kucing ke cemplung sumur itu juga minta di evakuasi gitu loh Oke Bahkan yang paling spektakuler beberapa waktu yang lalu mungkin penjenengan mendengar berita itu ada seorang yang mohon maaf gila naik ke atap minta di evakuasi mungkin penjenengan mendengar beberapa bulan yang lalu itu ada itu Itu akhirnya bagaimana Pak Ya kita Alhamdulillah kita evakuasi ternyata ya mungkin sedikit mungkin ada depresi lah begitu lah setelah kita anukan Tetapi langsung kita bisa apa itu kita sampaikan kepada yang terkait jadi agar bisa ditintak lanjutin lah gitu Gitu lah Oke Wow luar biasa cukup menarik sebenarnya apa ya cerita-cerita dibalik Iya betul Para petugas ini bertugas di lapangan gitu ya Pak ya Iya Pak kita masih lanjut lagi ya Pak ya Kira-kira untuk rencana di tahun 2023 ini Pak Iya Akan ada layanan atau kegiatan apa lagi nih Pak dari satel PDK Kalau layanan saya kira ya itu mungkin pemadaman kemudian penyelamatan Tetapi hal yang kedepan ini kita harapkan adalah pemberdayaan masyarakat Oke Kita sementara ini sudah mengadakan pemberdayaan masyarakat terkait dengan relawan kebakaran Ini perlu sekali kita sampaikan kepada warga sekitar Di bulan Januari kemarin kita sudah mengukuhkan 68 relawan kebakaran Ini yang akan membantu kita untuk paling tidak mengurangi Mengurangi apabila terjadi kebakaran di wilayah masing-masing Dan di tahun 2023 ini kita buka lagi untuk relawan pemadam kebakaran ini Bahkan kita upload di Medsos kemarin luar biasa Pendaptarnya itu sudah 350an Bahkan tidak cuma di Kota Pekalongan Sampai orang Ambon daftar ke sini Ada itu betul Ada dari Kalimantan itu Nah padahal kita hanya membutuhkan kurang lebih ada 40 30 atau 40 lagi Karena untuk mengendapi sampai 100 Redcar itu Nah itu nanti akan kita seleksi Akhirnya kita seleksi Di tahun 2023 ini kita seleksi Kemudian nanti yang lolos Atau ya ini memang untuk warga Kota Pekalongan Karena akan pemberdayaan masyarakat Kota Pekalongan Jadi kita kukuhkan lagi untuk next ke depan Oke Tadi relawan kebakaran Ya Itu apa saja Pak tugasnya nanti Pak? Ya Mereka memantu Mereka sebagai mata dan telinga kita Karena Apapun juga Damkar ini terbatas Terbatas personenya Terbatas peralatannya Terbatas juga mungkin jangkauannya Seperti kendala-kendala tadi Betul Sehingga apabila ada Redcar masing-masing di kelurahan itu ada Ya paling tidak Mereka akan kita berikan Keterampilan khusus Untuk pemadaman secara Apa ya? Pendahuluan lah Ya pemadaman mandiri Agar bisa mengurangi Di samping itu juga mengkoordinasikan dengan kita Damkar Sehingga pelaksanaan Atau pemadaman ini bisa dilaksanakan secara maksimal gitu Wah Luar biasa ya Pak Tadi yang orang Ambon itu gimana Pak? Akhirnya Pak? Ya nanti kan Ya ketentuannya kan Memang Harus orang pekalongan Karena kan ini jadi Apa ya Pemberdayaan Kalau orang Ambon ya Gak bisa Itu bisa Mereka akan Kita akan Mengemanfaatkan ini Untuk Paling tidak Menjadi mata dan telinganya Di lingkungan mereka gitu Sehingga apabila terjadi kebakaran Mereka duluan yang akan Berkoordinasi dengan kita Tapi paling tidak kabar baiknya adalah Berarti jangkauan dari Pemadam Kebakaran Kota Pekalongan Itu sudah jauh Pak ya Betul Itu bahkan pusat Diekspos Lewat mesos Sehingga Membludak pendatarnya Keren sekali Pak ya Iya Oke Pak kita masih akan lanjut lagi Pak Setelah ini Jadi pemirsa jangan kemana-mana Tetap di Expos Lebih dekat Lebih santai Oke pemirsa masih bersama saya Dia Astika dan juga Pak Seri Dianen ya Pak ya Diekspos Lebih dekat Lebih santai Kita masih mau lanjut lagi nih Pak ya Tadi sudah dibahas sedikit tentang Rencana tahun 2023 Ini ngapain aja ya Oke kita mau lanjut lagi nih Pak Tadi saya sempat lihat di Instagram ya Pak ya Ada SDM Damkar Kota Pekalongan yang Lagi ikut National Firefighter Scale Competition 2023 Ini boleh diceritakan Pak apa itu Pak Iya Iya Memang kita Kebetulan memang Berkesempatan untuk mengikuti lomba Oke Padahal Pekalongan itu tingkat nasional Dari sekitar 500 kabupaten kota Yang berkesempatan untuk bisa mengikuti lomba Hanya sekitar 46 Kalau tidak salah 46 Jadi kita berkesempatan untuk mengikuti lomba itu Lomba itu memang terkait dengan Pemanfaatan atau penyelamatan Di dalam pemadaman bakaran Oke Yang pertama itu Bagaimana mereka Cara menggulung selang Dengan begitu cepat Kemudian sampai di titik lokasi Itu yang diperlumbakan Kemudian selain itu Juga house laying Artinya bisa Menyelamatkan penyelamatan Apabila ada korban Di satu ketinggian gitu Jadi kurang lebihnya ada dua Dua Aspek penilaian Aspek itu Penilaian itu Yang ini masih intent Kita lakukan latihan Di Mako Sato Di jalan Dilaksanakan di sana Semoga saja nanti Tanggal 23 Sudah mulai berangkat ke Jakarta Untuk mengikuti lomba itu Ya kami berharap Minta doanya Restu nya Sama warga kota Pekalongan Dan semuanya Agar bisa Mendapatkan juara lah Begitu Karena sudah mempersiapkan Sedemikan rumah Begitu Oke berarti nanti lombanya di Jakarta ya? Di Jakarta Di Dinas Pemadaman Kepakaran DKI Oke Tapi apakah itu penilaiannya sebelumnya Misalnya selama ini sudah Berdedikasi kepada masyarakat gitu Yang masuk ke dalam penilaian Atau nanti Saat di sana saja gitu Pak? Ya ada Jadi ada penilaian memang Karena di Instagram Memang ada ketentuannya Food yang paling banyak Mungkin itu akan membantu nanti Di dalam penilaian lomba ini Jadi makanya Kita share semua Agar bisa Melike Menambah Untuk bisa menambah penilaian Oke Jadi mungkin nanti pemirsa bisa Kepoin Instagramnya Apa Pak? Damkar Kota Pekalangan Ya Pak ya Untuk bisa turut Memberikan tanda suka ya Di video tersebut ya Iya Betul Oke Pak kita Ingin lanjut lagi nih Pak Iya Tadi ngomong-ngomong tentang armada nih Pak Iya Di Damkar Kota Pekalangan sendiri Ini punya berapa armada sih Pak? Iya Untuk yang armada besar Kita punya tiga Punya tiga Yang itu bisa Alhamdulillah bisa kita maksimalkan Untuk pelayanan Oke Cuma yang satu masih pembenan Tapi dalam satu dua hari Insya Allah akan selesai Dan ready Karena Kalau armada ini Di Damkar ini Mau tidak mau Suka tidak suka Harus ready Jadi tidak bisa ditunda Makanya saya tekankan kepada anggota Harus jadi Harus diperbaiki Kalau misalnya ada kerusakan Kemudian yang armada kecil Memang ada dua Yang setingkat yang Tosa itu ada dua Itu dikandung maksud Untuk memberikan pelayanan Apabila dimasuk di gang-gang kecil Yang hanya bisa dimajui oleh Becak atau mungkin sepeda Karena tidak menutup kemungkinan Kejadian kebakaran itu bisa terjadi Dimana saja Betul Oke Dengan armada Jadi totalnya ada lima unit ya Tiga besar dan dua kecil Itu apakah bisa menjangkau semua aduan gitu Pak? Misalnya di satu hari tersebut Ada lebih dari satu kasus gitu Pak Satu kasus aduan gitu Pak Iya Kita maksimalkan Dengan armada yang ada Memang apabila terjadi kebakaran yang sifatnya besar Seperti mungkin kita pernah pengalaman Pasar Banjarsari Kemudian yang terakhir adalah Pasar Senggol Itu memerlukan armada yang banyak memang Tidak cukup kita Tetapi Kita sudah menjalin hubungan kerjasama Dengan pemerintah Kabupaten Kalongan Dengan pemerintah Kabupaten Batang Untuk saling membantulah Sehingga kejadian beberapa bulan yang lalu Atau beberapa minggu yang lalu Terjadi kebakaran itu Kita bekerjasama dengan Kabupaten Batang Maupun Kabupaten Pekalongan Kita maksimalkan armada yang ada Berarti bisa saling membantu Betul Kita saling membantu Oke berarti tidak menutup kemungkinan juga Dari kota Pekalong juga Diminta bantuan oleh warung tetangga ini apa ya? Iya Kita kan tadi di awal sudah saya sampaikan Dari 53 itu 38 itu kejadiannya di Kota Pekalongan Oke Tetapi 15 kali itu di Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang Ya kita melakukan kerjasama itu Saling bantulah gitu Apabila terjadi Malah sering itu terjadi Oke Ngomong-ngomong kerjasama nih Pak Ada gak Pak Stakeholder atau instansi terkait gitu ya Yang mungkin Ada juga nih kerjasama dengan Pihak dari Damkarnya Pak? Kalau Pihak Instansi atau yang terkait Bekerjasama dengan Damkar memang belum ada Artinya Malah justru kita Yang memberikan itu tadi Oke Istilahnya sosialisasi dan Pembekalan kepada mereka-mereka Mungkin perusahaan-perusahaan Bahkan Banyak permohonan Untuk Memberikan Apa itu Semacam Edukasi lah Edukasi terkait dengan Penjagaan kemadawan Malah justru banyak itu Yang ada permintaan dari warga Maupun dari organisasi Maupun dari perusahaan-perusahaan Wah Oke Pak Tadi kan tadi Sempat disampaikan ya Pak ya Bahwa Kantornya ini Kadang terkendala karena Berada di sebelah utara rel gitu ya Iya betul Menjadi salah satu penghambat gitu ya Untuk lebih cepat sampai ke lokasi gitu Pak Iya Mungkin ada gak sih Pak Rencana untuk buka kantor cabang gitu Pak Di sebelah selatan rel gitu misalnya Iya Historisnya Sebetulnya Kita itu pernah Pemadam pembakaran itu Di wilayah selatan Di Kertoharjo Oke Mungkin Bapak Ibu sekalian paham itu Beberapa waktu Atau beberapa tahun yang lalu Kita itu Markasnya ada di Kertoharjo Dan itu tidak efektif Kemudian dipindahkan di Tb Nah Di wilayah Kertoharjo Itu berada di selatan rel Dan sekarang Makonya yang sekarang Di Tb itu berada di utara rel Nah Kendalanya memang itu tadi Sudah saya sampaikan Bahwa apabila terjadi kebakaran Di wilayah selatan Kadang kalau ada kereta lewat Karena 70-80 kali sehari Ini Sangat-sangat sering sekali Dan mungkin Kita juga Kalau lewat di Mbendan Atau di Mana pun di Kota Pekalongan ini Sering Ada kereta yang lewat Sehingga itu yang menghambat Salah satu hambatannya seperti itu Sehingga memang membutuhkan Markas Atau unit Paling tidak kantor unit Nanti akan kita rencanakan Di tahun 23 ini Untuk ada unit Pemadam kebakaran Di wilayah selatan Entah itu di Kertoharjo Maupun yang sudah ready Sebetulnya Di Kecamatan Pekalongan Selatan Ini sudah ready Dan kita sudah Koordinasikan dengan Pak Jamat Dan beliau sudah siap Untuk nanti Mungkin ada unit Yang ada di Wilayah selatan Wow lu biasa ya Oke Pak Satpol P3KP ini Berarti harus Stand base selama 24 jam ya Pak Betul Betul Ya Kita itu Makanya saya katakan Bahwa Satpol PP Linmas Damkar Itu merupakan Atau memberikan Pelayanan wajib dasar Yang harus Dilakukan Yang harus dilaksanakan Sesuai dengan Amanat Undang-Undang 23 2014 Jadi Mau tidak mau Suka tidak suka Yang di Satpol PP Ya harus Bekerja ini 24 jam Karena Pelayanan ini Harus kita lakukan Harus kita laksanakan Sesuai dengan Amanat Undang-Undang Jadi Memang di Satpol PP Maupun di Damkar Itu kita Buat sip Atau kita sip Tiga kali sip Jadi Selama Satu kali 24 jam Tidak ada kantor tutup Begitu Luar biasa ya Iya Oke berarti ini Para Damkar ini Kalau tidur Tidak tenang ya Pak Terbang mimpi Terbang mimpi mungkin ya Aduh Jangan Kalau tidur Ada sesuatu Yang terjadi Oke Pak Belakangan ini Ada Kunjungan-kunjungan Dari TK Dan juga Paut Seperti apa tuh Pak Biasanya Apa saja Yang mereka Lakukan Mimpi Ya Ya Memang Banyak sekali Permohonan Outing Klas Dari Bapak Ibu Guru Terutama untuk Paut Untuk TK Itu terkait dengan Profesi Pemadam Kebakaran Sekaligus Ini juga merupakan Edukasi Buat anak-anak kita Agar Mengerti Terkait dengan Pemadam Kebakaran Di sana akan diajarkan Diperkenalkan Dengan baju-baju Lahan api Kemudian Cara melaksanakan Pemadaman Begitu Kemudian tidak Membuang Sampah Atau puntung Rokok atau Dan lain sebagainya Yang sifatnya bisa Menimbulkan kebakaran Dan lain sebagainya Terutama buat Anak-anak Mereka Dan itu Kita layani Hampir setiap hari Ada permohonan itu Kita edukasi Kepada mereka Baik Anaknya Maupun gurunya juga Terkait di rumah Begitu Jadi itu kita lakukan Semoga saja ini bisa Membuahkan hasil Kemudian hari Karena ini kan Sifatnya edukasi Yang jangka panjang Betul Investasi yang jangka panjang Agar mereka Tahu Cara mungkin Diperkenalkan Terkait dengan Pemadaman kebakaran Ini juga bisa sekaligus Sebagai referensi Profesi Untuk mereka Betul Mereka juga kadang Ada yang menyatakan Pengen jadi Pemadaman kebakaran Keren ya Iya Jadi nanti Referensi Cita-cita mereka Tidak hanya Itu tuh saja Pak Iya betul Oke Pak Kita ingin Ini dong Pak Dikasih tips-tips nih Pak Mungkin yang bisa dilakukan Oleh para pemirsa di rumah Dalam Mencegah atau menangani Kondisi siaga kebakaran Seperti apa sih Pak Sebetulnya langkah-langkah Yang bisa dilakukan masyarakat Dalam mencegah kebakaran ini Pak Iya Sebetulnya langkah-langkah Penyegah kebakaran itu banyak Yang harus dilakukan oleh kita semua Untuk yang di outdoor Yang di luar Itu sampah Itu sampah itu banyak memicu Walaupun mungkin sepele Tetapi ternyata dari data yang ada Itu 14 kali Dari satu tahun ini Yang menyebabkan kebakaran Karena kelalaian manusia Terkait dengan sampah Ini perlu makanya jangan buang sembarangan Jangan buang buntung sembarangan Kemudian yang kedua Harus selalu memperhatikan Atau mungkin mengecek Terkait dengan instalasi listrik Karena mungkin kita tahu bahwa Listrik ini juga menjadi Penyebab dari kebakaran Yang ada di Kota Pekalongan Instasinya juga 13 kali Ini cukup besar Sehingga perlu diperhatikan Mungkin ini dianjurkan Untuk bapak-bapak sekalian Warga Kota Pekalongan Untuk selalu mengecek Terkait dengan instalasi listrik Yang ada di rumahnya masing-masing Atau mungkin juga di perkantoran Jangan meninggalkan Anul listrik Dalam keadaan hidup Apabila ditinggalkan Dalam waktu yang lama Ini penting Agar tidak terjadi konsulating Selain itu Memang Mungkin Edukasi-edukasi Pemadaman secara kecil Baik oleh Ditingkat PKK Ditingkat Dasar Wisma Ditingkat Kelurahan Dan lain sebagainya Ini perlu Karena biasanya Biasanya ini Ibu-ibu dulu Yang mengetahui Atau yang di rumah Ini terkait dengan kebakaran Sehingga Kita juga intent Memberikan sosialisasi Terkait dengan pemadaman Khusus diadakan Dibagi ibu-ibu lah Terutama yang di rumah Agar bisa Secara Ya mandiri dulu Menangani minimal Kalau kompornya Apa itu Membakar Atau Membakar Itu bisa Memadamkan lah Dan satu hal Sebetulnya Jangan panik Jangan panik Apabila Berhadapan Atau mengetahui Misalnya kompor Atau mungkin Kendaraan Kebakaran Kita harus Jangan panik dulu Ini penting ini Karena ini sudah modal 50% tidak panik Itu sudah modal Oke Itu Pemadaman Berarti kuncinya adalah Jangan panik Jangan panik Tenang dulu Setelah tenang Nanti akan bisa tahu Apa yang harus dilakukan Iya Kadang kan kita Langsung Digabir banyu Atau gimana Padahal itu Malah memperbesar Seperti itu Nah itu Pak Mungkin boleh Pak Disampaikan hal-hal Yang tidak boleh Dilakukan Misalnya Ketika ada api Hal-hal yang bisa Semakin Membuat api Membesar Apa Pak Kira-kira Pak Ya Yang menyebabkan Api bisa membesar Itu salah satu Sebetulnya malah air Oke Jadi kalau ada Kebakaran Misalnya Anu Itu juga biur air Kadang malah lebih besar Karena mungkin Sebetulnya Kebakaran ini Disebabkan oleh Sikin Bagaimana caranya Kita menutup Agar tidak ada Oksigen yang kesana Itu akan mati Sehingga memang Di edukasi kita Terutama yang di rumah tangga Itu kita menyiapkan Karung goni yang basah Untuk menutup Misalnya kompor Ini kita contohkan Paling mudah Kompor misalnya Kebakar gitu kan Itu pakai itu Karena ditutup itu Sehingga tidak ada oksigen yang masuk Sehingga akan mati Nah kalau kita tidak sadar itu Tidak tahu itu Ya mungkin Ya kita akan Mungkin memakai Cara kita sendiri Karena panik dan sebagainya Itu tadi Sehingga memang kita Perlu berhati-hati Harus tenang dulu Tahu caranya Sehingga ini bisa diatasi Gitu Oke Tadi apa Pak Karung goni basah ya Pak? Karung goni basah Itu bisa dimanfaatkan Dibasahin Kemudian ditutupkan Pelan-pelan gitu Itu akan mati Atau mungkin Tengki motor Oke Tengki motor Jangan bisa buka Kasih Korek api Nyala itu Tidak usah panik Cukup dirabah aja Ditutup Pakai tangan Tidak apa-apa Akan mati Tetapi kalau panik Akan mati Akan mati Semakin Oke Intinya Jangan sampai ada oksigen Oksigen Ya itu Oke Mungkin ada lagi Pak Hal-hal yang harus diperhatikan Dalam memadamkan api Ya Itu tadi Yang pertama Memang Jangan panik Kemudian pakai itu Karung Kemudian Sebetulnya pakai tangan Juga tidak masalah Intinya Intinya Sebetulnya hanya Menutup Atau Menghilangkan Setelah Apabila Oksigen bisa Masuk ke lokasi Apabila itu Oksigen sudah tidak ada masuk Ya Pasti akan mati Itu Luar biasa Oke Terakhir Pak Jika dalam keadaan darurat Terjadinya kebakaran Mungkin bisa menginformasikan Pak Narahubung Pemadam Kebakaran Kota Pekawangan Atau masyarakat ini bisa menghubungi Kemana Pak Boleh Pak diinformasikan Iya Bisa Silahkan Menghubungi Ke nomor saya juga bisa Nomor 081 569 190 37 Nanti Pasti akan kita tinggalan Jadi kita sampaikan Kepada anggota kami Untuk bisa Melaksanakan Atau melakukan Pemadaman Atau penyelamatan Gitu Jadi bisa juga ke kantor Ke kantor Jadi silahkan Nanti Pasti ada Piket yang ada di kantor Oke Pasti akan dilayani Untuk call center Pak Mungkin ada Pak Ya Untuk call center nya Saya Kurang itu Jadi mungkin HP saya aja dulu Jadi Oke Atau mungkin kantor Nanti Kita sampaikan lah Oke Pak terakhir Pak Mungkin harapan atau pesan Yang ingin disampaikan ya Pak Ya Jadi harapan dan pesan Buat warga Kota Pekalongan Khususnya Jadi karena ini Kebakaran ini Merupakan hal yang mungkin Di luar Pikiran kita Predisi kita Jadi mohon Bisa dimaklumi Untuk bapak-bapak Dan ibu-ibu sekalian Warga Kota Pekalongan Untuk Mengantisipasi itu Dengan cara Seperti tadi Sudah saya sampaikan Jangan buang Untung rokok Sembarangan Kemudian Instalasi listrik Kita benai Sesuai dengan ketentuan Sehingga Tidak menyebabkan Kebakaran Karena hal-hal itu Yang Menjadi Penyebab utama Dari Kebakaran Yang ada di Kota Pekalongan Ini Oke Pak Sriana Tidak terasa ya Waktu kita ternyata Sudah habis Pak Oke Dan terima kasih banyak Pak Sriana sudah hadir Di ekspos hari ini Mungkin kita bisa lanjutkan Perbincangan yang seru ini Di lain kesempatan ya Pak Terima kasih sudah hadir hari ini Terima kasih Oke Dan pemirsa itu dia Perbincangan kita Dengan Satpol P3KP Suburusan Kebakaran ya Ternyata tidak hanya Memadamkan api saja Tadi ya Tapi juga Banyak melakukan hal-hal ya Melakukan penyelamatan Tadi sudah dicontohkan Tadi ada menyelamatkan Beberapa Animal Rescue gitu ya Pak Kemudian juga Tadi kita sempat Diberikan tips juga Bagaimana sih caranya Mencegah terjadinya Kebakaran Itu bisa pemirsa Lakukan di rumah Dan semoga Kita semua bisa Terhindar dari marah bahaya Terutama Kebakaran Jangan sampai ya Jadipun harus berhati-hati Dan mungkin itu saja Ekspos kita hari ini Saya Adia Astika Dan segedap kru yang bertugas pamit hari ini Terima kasih sudah menonton Ekspos Dan sampai jumpa di Ekspos selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih